Oke ini saya rekam, nanti insya Allah di upload dah kalau rekamannya berhasil saya upload ke Youtube Silahkan di sini sekalian kasih lihat aja Youtubenya ada disini ya Youtube slash C, eh salah, Youtube slash C slash Ono Center Oke, eh tidak tersedia Berarti, oh udah ganti nama, kemarin diganti sama Youtube Center Oke Ini channelnya ada disini ya Nanti kalau berhasil di upload disini Sekarang kita lihat dulu Pertanyaannya, ini gak tau berubah sama ya atau enggak Misalnya kita masuk ke Tokopedia Misalnya kita masuk ke Bukalapa Misalnya kita masuk ke Yang pentes tanpa kuliah Shopee Shopee Oke Saya masuk Shopee Ini perhatiin baik-baik di Tokopedia, bawah ini ada iklan Ada iklan Oke, ini ada iklannya Di Shopee ada iklannya juga Oke Tokopedia, Shopee, Bukalapa ini terutama yang perempuan, pasti apa? Ada iklan Pertanyaannya Iklan tiap orang Apakah sama atau beda? Beda Pertanyaan selanjutnya Kenapa iklan tiap orang bisa beda? Pencariannya beda Karena tiap orang nyaringnya beda-beda Iklan disesuaikan dengan apa yang kita cari Oke, ada lagi gak? Selain pencariannya beda Apa? Kok ketawa sih? Iya Iya, ada banyak apa? Kenapa bisa beda? Oh, sama berarti Ada yang lain gak? Tergantung apa yang ragifira Oke Ada lagi yang lain? Tergantung algoritma Jadi ada buka jawabannya Ada karena pencariannya Ada yang ragifira Tergantung algoritma Ini pakai logika dulu lah Pakai logika dulu Kira-kira apa yang Itu semua dicatat gak Sama si toko online lagi? Jadi toko online bisa membedakan Iklan tiap orang Karena dia mencatat apa yang kita cari Karena dia mencatat-catat-catat-catat Akhirnya bisa di-lain Terus ya? Bayang ya? Sekarang kita lihat lagi yang lain Kalau Anda nanti kerja di startup Kisah seperti ini Bagaimana sebuah toko online beda Si layanannya yang sesuai banget Sama yang dia mau Itu ya Caranya Ini kalimat yang bahayanya Caranya Si toko online Apapun itu Memata-matai kita Pertanyaannya Iklan tidak ada di mata-matai Keren Iklan tidak ada di mata-matai Sama toko online Sama toko online Terus ya? Sekarang coba kita lihat lagi yang lain Parah nih Ini saya kasih tau dulu ya Saya kasih tau dulu Jawaban yang paling menyebarkannya Yang namanya AI Machine learning Semua mahluk-mahluk itu Hidup karena dia berhasil memata-matai kita Mudah-mudahan di kelas Oke Dan Yang namanya AI Machine learning Segala macam itu Dibunuhkan sama pemerintah Contoh Ini saya kasih contoh sederhana Di besok Tahun 2024 Ada Memilu kan? Oke Semua Tolong nyoblos kan? Tolong nyoblos Jangan gak nyoblos Tolong nyoblos Ini Sekarang coba Kira-kira Para calon Presiden Para calon Anggota Dewan Kira-kira Tau gak Keinginan rakyat Tau gak Kira-kira Presidennya Keinginan rakyat Indonesia Tau gak? Kebayang gak sih? Ini bayangin gini ya Bayangin Bayangin Toko online Berjual keras Supaya Dia ngasih layanan Yang sesuai dengan Customernya Harusnya Pemerintah juga seperti itu kan? Pertanyaannya Kira-kira Calon Presiden Calon Anggota Dewan Calon Gubernur Calon apa Segala macem itu Apakah tau gak Keinginan Customernya dia Rakyatnya Nah kebayangin ya Pasti ini Saya tau dari mukanya Jawabannya gak tau Cuman kalian Gak beri ngomong kan? Gitu Gitu ya Ini saya kasih lihat Kenyataan hidup yang benernya Parah Dan ini yang sedang dilakukan Masuk sini Masuk Oke Ini dia Mudah-mudahan bisa kelihatan ya Ini paper saya sih Ini paper saya Yang minta Kebetulan BPK Sama BPKP Oke Mungkin harus dijelasin Karena anda masih muda Di republik ini Ada baga namanya BPK Sama BPKP Fungsinya Adalah Untuk Ngecek Kuitansi Jadi Kalau pemerintah Beli barang Barangnya Mana kuitansinya Bisa dicek Sekarang ini BPK Sama BPKP Sedang Merubah Fungsinya dia Dari ngecek Kuitansi Dia akan ngecek Programnya Pemerintah Itu berhasil Atau enggak Apakah program Komunitas Sesuai dengan Kemahuan rakyat Kira-kira Kayak gitu Nah Cara yang dipakai Saya kasih lihat Caranya Di bawah Ini bisa jadi Perkhidmatian Anda-anda juga ya Jangan buat Ini Ini Siklusnya Kira-kira Oke Kalau dibaca Di sebelah kiri Paling kiri Ada gambar awan Awan itu adalah Rakyat User Nanti Rakyat user itu Diambil Datanya Bisa Pakai IOT Seperti Produknya Teman-teman Di sini Bisa bikin IOT Sensor Segala macam Bisa juga Datanya Diambil Sama Kayak Web Tokopedia Dan sebagainya Dibikin catetan Semua catetannya Masuk ke Silinder Yang ada di tenang Silinder yang ada di tenang Namanya Database Jadi Data-data IOT Segala macam Masuk ke database Data-data tadi Yang ada di database tadi Dianalisa Sama data science Outputnya ada dua Oke Yang satu Urusannya Klasifikasi Satu lagi Dukun Dia pengen lihat Kedepan yang cocok Buat rakyat Itu apa Dan ini Masukannya bukan hanya Untuk presiden Menteri Segala macam Juga termasuk Direktur Buat si Startup Toko-toko Online Segala macam Supaya bisa bikin Program yang cocok Buat rakyat Jadi kira-kira Situ seperti itu Kunci yang paling Mending disitu adalah Ada Proses mata-mata Baris ya Sekarang saya Kasih tau dulu Orang yang paling penting Disini siapa Coba Dian dari siklus itu Orang apa yang paling penting Yang ada disitu Tau gak Orang apa yang paling penting Disini Presiden Direktur Salah Salah Bukan presiden Bukan direktur Bukan pemimpin Orang yang Kedepan yang penting Yang data science Saya mau tau Tau gak Anda Berapa gaji Seorang data science Dua digit Kira-kira Dua digitnya berapa Di atas 12 Bentar Berasih 40 sekian Kadang-kadang antara 40-60 ya Itu gajinya Bukan gajinya setahun Itu gajinya sebulan Oke Jadi ilmu yang saya kasih Di depan ini Adalah Ilmu Gimana caranya Anda bisa lulus Dengan gaji Dua digit 4 sekian 4 sekian Atau 6 sekian Dan Saya kasih tau dulu Orang seperti ini Lagi dicari Di Republik Indonesia Dan kita Gak bisa dapat Jadi Kalau anda pintar Bisa masuk Dunia yang ini Gajinya Dua digit Dan anda dicari Ini kemarin Saya ngobrol Sama Teman-teman Di pemerintah Ada yang namanya LPSE Jadi kira-kira Sebenarnya Beginilah Beli barang Secara elektronik Mereka cari Tiga orang Buat analisa Datanya mereka Gak dapat Jadi ini Orangnya Gak ada semua Gak dapat Saya kemarin Diminta Ngejarin Kantor Staff Wakil Presiden Mereka Banyak punya data Mereka Pengen analisa Gak bisa Gak ngerti Saya kemarin Kasih workshop Satu harian Di Dirjen Anggaran Dari Kementerian Keuangan Menterinya Marah-marah Musri Muliani Marah-marah Ke staffnya Dirjen Anggaran Kenapa Marah-marah Data banyak banget Kenapa Gak bisa Analisa Saya ajarin Caranya Oh cuman Gitu aja Ya Baru ngerti Jadi saya akan Ajarin itu Oh ternyata Gitu aja Terus ya Serang kita Naikin Kelang-kelang Semua udah pernah Pakai Google Map Kita lihat Google Map Kayaknya Enakan kita Disitu Sebenarnya Meja aja Ininya Mejanya Mana disitu Banyak Mahasisuhnya Disini Banyaknya dosen Cowok-cowok Kan gara Ya udah Biarin Oke Kita lihat Google Maps Oke Kita lihat Google Maps Saya Gedein ya Kalau di Solo Mungkin jalanan Gak ada yang macet Saya pindahin ke Jakarta aja ya Biar jalanan Kelihatan macet Jadi kelihatan Fungsinya Google Map Kita butuh Jalan macet Mana Jakarta Ini dia Jakarta Oke Saya cari Jalan macetnya dulu Eh Kok kayak gini sih Yang Keliharin Asliat Traffic Mana nih Bentar Saya biar Ngasih lihat Traffic Ini dia Oke Oke Ini Google Maps Ya Minta maaf Saya pakai Petanya Jakarta Soalnya Bisa kasih lihat Lalu lintas Lebih enak Kalau di Jawa Itu lalu lintasnya Lancar Semua Kalau di Jakarta Macet Semua Kalau di rejekinya Juga di Jawa Rejekinya Lancar Semua Kalau di Jakarta Macet Semua Pertanyaannya Udah bisa Lihatkan Pertanyaannya Kalau Jalannya Lancar Warna Apa Ijauh Kalau Jalannya Macet Warnanya Merah Pertanyaannya Itu Kelihatan kan Ada yang Ngerajo ya Ngerajo Kelihatan ya Pertanyaannya Kok Google tahu Jalannya Macet Dari mana Dari pengguna Dari GPS Dari GPS Satelit Dari HP Benar Yang paling benar HP pengguna GPS HP pengguna Jadi Tiga orang Dari Satu Benar Yang satelit Benar Malah Salah Jadi Google Ternyata Dua dunia Ea Dia Tidak Punya Satelit Oke Yang menarik Dari sini Adalah Google Melakukan Mata-mata Ke Anda Anda Pergi kemana aja Di mata-mata Google Ikhlas Tadi Ternyata Tidaknya Udah Nggak Luar Lagi Sekarang Ikhlas Ya Di mata-matai Sekarang Saya kasih lihat Jadi Supaya Dia bisa tahu Jalannya macet Atau lancar Dia akan Memata-matai HP yang kita pegang Kalau HPnya Berhenti Berarti Macet Kalau HPnya Jalan Berarti Lancar Benar Ya Inggras Di mata-matai Ya Ingat Tadi Prosesnya Ada proses Mata-mata Ada orang Data science Nanti keluar Nanti ada User experience Sekarang Kita lihat Benar Tidak Google Mata-matai Ono Misalnya Kita lihat Masuk sini Saya masuk Your Timeline Saya klik Ini perjalanan saya Selama bertahun-tahun Dicatat sama Google Saya pengasih lihat aja Seberapa lama Si Google Mencatat Ini adalah Kota-kota yang pernah Didatangi oleh Ono Kelihatan ya Oke Ikhlas Kalau Anda Di mata-matai Google ya Oke Sejak Kapan Google Di mata-matai Anda Kita lihat Ini ada Tahun Atau Year Kita klik Sejak Tahun 2009 Sudah pada Lahir Sudah Sudah Umur Umur Berapa Waktu itu 29 4 Tahun Jadi Sejak Umur 4 Tahun Anda Dimata-matai Oleh Google Ikhlas Ikhlas Sekarang yang lebih Parah lagi Coba kita lihat Ini setiap hari Mata-matanya Kayak gini nih Ini saya Coik sebarangan ya Nih Dia bisa tahu Saya jalan kemana aja Hari ini Hari ini jalan kemana aja Hari ini jalan kemana aja Hari ini jalan kemana aja Mati loh Tiap hari dimata-matai Ikhlas gak Dia bisa tahu Tempat nasi kucing yang enak Dimana Dia bisa tahu Orang pada pergi kemana sih Aul Ikhlas ya Jadi Kembali Akan di mata-mata Sesudah di mata-mata Dia bisa melakukan klasifikasi Jadi ada dua kerjaan Yang namanya EIS dan Machine Learning Satu klasifikasi Satu lagi adalah Mumpun Ini udah Gue liatkan Dukunnya ya Saya kasih liat Yang namanya Dukun di hukun Ini perdukunannya sekarang Oke Saya tutup dulu Misalnya saya perjalanan dari Tanggerang ke Jakarta Saya pilih Tanggerang Jakarta Bukannya Jogja Solo Eh Jogja Solo Eh Jogja Solo suka macet gak sih Hah Suka macet ya Jogja Solo lah Yang suka macet Soalnya Tanggerang Jakarta tuh suka macet juga Oke Kita pindah Jogja Solo Sorry Pagi-pagi Pagi-pagi yang macet dari mana kemana Pagi-pagi yang macet dari Jogja Solo atau Solo Jogja Solo Jogja Solo Jogja ya Kita akan jalan dari Solo ke Jogja Solo Iyalah Salah Ini jadi Mong Solo Kota Solo Jawa Oh ini dia Oke Ini saya pindah Solo Ke Direction Jogja 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 Ini dia Oke Iyalah Salah Ini dia Solo Surakarta Oke Ini perjalanan dari Jogja ke Solo Tapi ini Ini lancar ya Warnanya hijau Eh warnanya hijau Salah Warnanya buru Lancar Ini tulisannya Kalau kita perhatikan pelan-pelan Di sini tulisannya Leave now Berangkat sekarang Dari Solo ke Jogja Akan butuh waktu 1 jam 54 menit Jaraknya 63 km Lancar Coba kita rubah Leave now saya rubah Di part Jam 3.25 Hari Sabtu Tanggal 23 Sekitar 2 jam Oke Sekarang saya rubah ya Kita rubah jamnya Misalnya tadi pagi Tadi pagi jam Macet jam berapa sih Solo Jogja Macet jam berapa Jam 7 8 7.30 aja ya 7.30 ya 7.25 Ini kondisi 7.25 Hari Sabtu Hari ini Coba kita geser Ke hari Jumat Oh Kagak macet juga Hari Jumat Lancar juga ini Jumat kemarin Lancar pagi-pagi Ini Jogja Solo Gak ada yang macet Susah ini Pindah ya Ini gak rame Gak keliatan soalnya Saya pindahin ya Ke Tanggerang Jakarta Tanggerang Ke Jakarta Nah ini keliatan Ada macetnya nih Ini keliatan Ada macet nih Hari Jumat Tanggal 22 Jam 7.40 Ada macet di daerah sini Kelihatan ya Tapi Jumat itu kemarin Saya rubah Sam ke Hari ini Sabtu Tolong perhatikan Baik-baik macetnya Tolong perhatikan Baik-baik macetnya Saya pindahin ke hari Sabtu Tanggal 23 Oke Pertanyaannya Macetnya sama persis Atau berubah Berubah dikit ya Oke Sekarang saya rubah lagi Ini hari Sabtu Saya akan ngasih lihat Kemampuan Google Google jadi dukun Saya ulang Google map akan jadi dukun Saya rubah tanggalnya Bukan hari Sabtu hari ini Saya rubah ke besok hari Minggu Jam 7.40 Ini Sande Jam 7.40 Oh Macetnya masih Beda dikit aja Coba Saya geser Jamnya Mundur 1 Oh ini memang Darah macet Yang ini Macetnya Gak berubah banyak Saya pengen cari yang Berubahnya Dasyat Oh Pakai motor Pantesan Salah Pakai mobil Pakai mobil Ini Pakai mobil ya Ini Sabtu Hari ini Oke Ini Hari Jumat Pindah jalur Dia Soalnya terlalu macet Saya geser Oke Ini Gak mau dia lewat jalur yang ini Soalnya terlalu macet Sekarang kita lihat Hari Minggu Sabtu Minggu Lancar ya Senen Macet Selasa Minggu depan Tanggal 26 Macet lagi Rebuk Lewat jalur yang ini Biar dipaksa macet Macet Banget Pertanyaannya Ini hari rebuk Tanggal 26 Belum kejadian Kok udah tau Macetnya disitu Gimana caranya Dulu tau bahwa Dua hari lagi Tiga hari lagi Ditit itu akan Macet Tau dari mana Semuanya jadi data Data apa Ini Dari hari sebelumnya Dari hari Sabtu Minggu Sebelumnya Oke Dari Dari histori Hari hari Sebelumnya Dari histori Hari hari sebelumnya Jadi ada yang mikir Hari Rabus sebelumnya Dari histori Sebelumnya Hari Rabus sebelumnya Tolong ingat Google Takti Nyatet Perjalanan kita Dari tahun berapa 2009 Jadi sebetulnya Dia bisa Merata-rata Hari Rabu Dari sejak 2009 Sampai 2023 Macetnya Dimana aja Untuk jam 8.30 Dapet Nanti Itu fungsinya Mata-mata Mudah-mudahan Ikhlas Kita dimata-matain Google Ikhlas ya Ikhlas Kebayang Cara berpikirnya Jadi berpikirnya Itu adalah Ini namanya Machine Learning Ini namanya Artificial Intelligence Pertanyaannya Apakah komputernya Mikir atau enggak Ini pertanyaannya Komputernya Mikir atau tidak Mikir Yang mikir siapa Programnya Jadi Ini saya Terangin pakai Bahasa manusia dulu ya Habis ini Saya akan Masih lihat Bagaimana Teknik kita Lakukan programming 30 menit lagi Tadi kan ada Sahur Udah dihitung Lagi Meku Oke Ya saya akan Coba-coba materinya Jadi Cara berpikirnya Adalah Dia akan Dapetin Selama Berapa belas Tahun Tadi Data Kemudian Dia akan Melihat Dari rata-rata Data yang dia dapat Untuk Tiap Rebut Jum Sembilan Selama belasan Tahun Akan Masuk Dimana Aja Jadi Kita butuh Distrokey Sama Kedepannya Oke Sekarang kita Akan Programming Programmingnya Sorry Saya nanya dulu Di kampus Diajaran Bahasa Programnya Maka apa Jawa Jawa Tadi yang SMK Mana SMK Sini SMK ya Ini SMK Mana SMK Sudah pulang Mana SMK Ilang Yaudah Pertanyaannya Belajar Bahasa Programnya Apa Laravel Oke Berarti PHB Oke Kita Saya akan Najarin Bahasa Program Buat Analisa Data Seperti Ini Software Bisa Anda Ambil Oke Ini free Bisa Diambil Di internet Saya gedein Namanya Orange Data Mining Ini gratis Oke Kalau klik download Nanti Ada yang Buat Saya gedein Windows Max Sama Linux Sekarang Saya jalanin nih Softwarenya Dijalanin Oke Saya aktifin dulu ya Ini Minta maaf Saya makanya Linux Konda Activate Orange Tree Oke Orange Canvas Ini bentuknya Kira-kira Kayak gini nih Eh Sorry Salah Oke Ini Ntar Jalan Ini Ini dia Oke Kalau Belajar Pemograman Maka Orange Sarannya Klik Ini Contoh Example Yang Anda Lihat Ini Program Ini Program 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 Oke Sekarang Saya kasih Contoh Program Sederhana Ini Saya tutup Dulu Ini Tutup 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 Saya akan Ambil data Dia punya Contoh data Sekarang Saya akan Ambil data Yang paling Gampang Titanic Oke Saya nanya dulu Tau Titanic Gak sih Tau Atau Pesiar Gede yang Ngelem Ya Jadi Saya punya Data 2200 Orang Yang ada Di Titanic Yang Ngelem Datanya Udah Dibuang Data-data Pribadinya Gak ada Nama Terus Umur Juga Cuman ada Dewasa Anak Jadi Data pribadi Ilang Jadi Dia ada Data Alhamdulillah Naik Baik Banget Jadi Ada Data Saya kasih Data Datanya Berukal Gini Ini Ini Saya lagi Programing Ini Lagi Programing Que Tidak